Setelah hampir dua pekan diliburkan akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, hari ini seluruh sekolah di kota Wamena sudah mulai aktif kembali. Pemerintah daerah memutuskan untuk kembali mengaktifkan kegiatan sekolah karena kondisi keamanan yang sudah kondusif. Meski begitu, belum ada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Kegiatan di hari pertama masuk sekolah ini diisi dengan kegiatan bersih-bersih ruang kelas, bermain, dan kegiatan ceria untuk menghilangkan trauma para siswa. Namun demikian, belum semua siswa masuk sekolah. Hal ini karena ada yang belum mengetahui kalau sekolah sudah masuk kembali. Selain itu, juga ada siswa yang masih berada di pengungsian. Untuk SMP 1 Wamena ada 190. 190 siswa yang hadir, dari 1.097 siswa. Untuk proses belajar mengajar, belum. Sifatnya hari ini pendataan dan kami ajak siswa bermain untuk menghilangkan rasa takut, gelisah, atau trauma itu. Khawatir sih khawatir, tapi misalnya kalau kita tidak sekolah kan tidak bisa melanjutkan pelajaran gitu, tidak bisa dapat ilmu lagi. Rindu ingin belajar, rindu ketemu teman-teman lagi. Pihak sekolah akan menggunakan grup WhatsApp untuk menginformasikan bahwa sekolah sudah dimulai, dan juga setiap siswa agar menyampaikan informasi kepada teman-temannya. Pihak sekolah akan menghidupkan bahwa sekolah. Yes, yes, yes!